Yang pemirsa masyarakat mengapresiasi hadirnya penyelenggaraan Ajang Piala Bupati Batanghari KD Stangguh Award tahun 2024. Masyarakat menilai ajang tersebut merupakan wadah promosi yang baik untuk memperkenalkan potensi desanya masing-masing. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Penyelenggaraan Ajang Piala Bupati Batanghari KD Stangguh Award tahun 2024 saat ini telah memasuki babak ke-18 besar. Sejumlah respon positif juga saat ini terus berdatakan dari masyarakat, khususnya masyarakat desa. Masyarakat menilai penyelenggaraan ajang tersebut merupakan sebagai wadah promosi program serta potensi desa yang disampaikan oleh kepala desa. Masyarakat juga berharap dengan adanya Ajang KD Stangguh Award ini dapat meningkatkan semangat gotong royong di masyarakat desa guna memajukan pembangunan desa di Kabupaten Batanghari. Mungkin untuk kegiatan desa kami ini mudah-mudahan itu akan menjadi kepala desa tangguh. Kenapa? Ya setiap kegiatan itu ya kami mungkin kalau sudah dikatakan tangguh, ya berarti kegiatan kami itu lebih meningkat. Dan apapun kegiatan yang lain itu biasanya mungkin gotong royong untuk membersihkan desa dalam satu minggu dua kali. Nah ya mungkin ini ditarapkan setiap warga itu membersihkan tempatnya masing-masing. Supaya kebersihan desa kita ini demi untuk kesehatan kita semua. Muhammad Aryudah, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!